Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Yesus yang terkuat Yesusku yang terhebat Yesus yang terbesar Besar-besar Itulah Tuhan Yesusku Sekali lagi Itulah Tuhan Yesusku Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Itulah Tuhan Yesusku yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku yang terbesar Ayat 14 Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Wah enak banget ya kak Tuhan yang berperang untuk kita Wah hebat nih Tuhan Kita juga aja katanya Berarti harus butuh percaya Dan hubungannya baik dengan Tuhan Berdoa Dan berdoa Firman Tuhan Iya Kita lagu Yesus kekasih jiwaku Enaknya berdiri atau gimana ya kak lagunya kak? Kayaknya enaknya berdiri Berdiri ya Yuk adik-adik semuanya berdiri Yesus kekasih jiwaku Terima kasih jiwaku Jangan percaya padamu Karena kasihmu padaku Tak terbesarmu Dari terbitnya matahari Dan sampai ke benangnya Lalu ku dihari Bidang namamu Dengan gendang Ku puji Ku puji Dengan kecapi Aku bernyangi Alleluia Yesus kekasih Sekali lagi Kau puji Jangan percaya padamu Karena kasihmu padamu Tak terbesarmu Dari terbitnya matahari Dan sampai ke benangnya Ku angkat lagu Membunyikan namamu Dengan gendang Ku puji Ku puji Dengan kecapi Aku bernyangi Alleluia Yesus kekasihmu Enak ya Enak ya Kalau memuji Tuhan Ada gendangnya Ada kecapinya loh kak Makanya Harus semangat Kita menyanyikannya ya Iya Nah sekarang kita mau Masuki ayat hapalan kak Iya Ayat hapalan ini Adalah ayat hapalan Untuk bulan Juni Iya bulan Juni Dan diambilnya dari epistel ya kak Iya epistel tadi Ini pendek kak Pasti adik-adik banyak yang mengirim ya Oh iya Pasti adik-adik banyak yang mengirim ya Ayat hapalannya dari keluaran 14 Cuma satu ayat Ayat 14 juga Yuk kita sama-sama kak Apa kita mau lihat dulu kak Oh iya Yang mengirim Iya Kita harus lihat dulu ya Yuk kita lihat dulu ya Ini dia Luaran 14 ayat 14 Tuhan akan berparah untuk kamu Dan kamu akan diam saja Terima kasih Luaran 14 ayat 14 Ayat 14 Tuhan akan berparah untuk kamu Dan kamu akan diam saja Terima kasih Ya adik-adik banyak-banyak Mereka semuanya pintar-pintar Adik-adik selalu kita kak Melang Mantap Mantap Pintar-pintar Untuk minggu depan Pasti lebih banyak lagi ya kak Melang Iya Karena ayat hapalan ini gak panjang Iya gak panjang Tuhan akan berparah untuk kamu Dan kamu akan diam saja Katanya begitu Iya Nah biar apa lagi Kita bilang lagi ya Yuk kita bilang lagi yuk Ayat hapalannya dari keluaran 14 ayat 14 Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Boleh dikirim ya adik-adik ke guru pelas masing-masing Atau ke guru yang dikenalnya ya Iya Oke jangan telat mengirimnya Iya Paling telat kapan kak Boleh deh kamis Aku mamanya pada kerja ya Kamis pagi ya adik-adik Oke Kita tunggu nih Nah setelah ini kita mau angkat pujian lagi Persiapan kita untuk Wah mau dengar firman Tuhan ya kak Iya Kita mau lagu Adik-adik silahkan duduk dulu semua tadi Mereka sudah duduk tadi Kita mau mendengarkan firman Tuhan Bagaikan bajana Ayo bang Bagaikan bajana siap dibentuk Jadikan hidupmu Jadikan hidupmu di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui seradu Jadikan ku alam dalam rumahmu Inilah hidupku Inilah hidupku di tanganmu Bentuklah sepuluh Tuhan untukmu Pakailah sesuai rencanamu Kepuluh 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 Terima kasih. 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 kita pilih. Kadang-kadang sih ada sih ibadah malah sambil main game. Tapi nggak ada di sini sih. Anak-anak sekolah minggu pasti baik-baik dong. Nah jangan sampai kita waktu lagi ibadah kita malah asyik main game. Sebenarnya kita mau main game atau mau ibadah sih? Ya kan? Ya udah saya mau main game aja. Nah itu lebih parah lagi. Malah nggak jadi ibadah. Jadi menyembahnya, menyembah game-nya. Padahal game-nya itu nggak ngasih atas kehidupan loh adik-adik. Ya kan? Oleh sebab itu, jangan gantikan Tuhan Yesus dengan game. Tapi kita harus tetap berdoa, membaca kitab, beribadah, terlebih lagi memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, reman Tuhannya simpel ya. Kita hanya disuruh menyembah Tuhan. Tapi banyak tantangannya. Nah kalau misalnya yang kita nggak lakukan, apakah kita akan dihukum? Iya. Tapi Tuhan kasih sama kita. Tuhan mengasih kita. Dia pasti ampuni kita kalau kita mau minta ampun sama Tuhan. Nah adik-adik, perintah Tuhannya sederhana ya. Siapa di sini yang mau cinta sama Tuhan? Angkat tangannya. Nah ya, asalnya juga mau cinta sama Tuhan. Nah sekarang kita mau berdoa. Nah yuk, sekarang yuk. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, kita akan berdoa. Bapak kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami sudah dengar-dengar firman Tuhan tentang hukum Taurat yang kedua. Kami akan terus menyembahmu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan. Lebih lagi doa-doa kami, doa-kami yang selalu membaca Alkitab dan juga beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami anak-anakmu Tuhan yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Ampuni segala berusaha dan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni oleh orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami juga tidak lupa Tuhan, berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau orang tua tersebut mungkin sedang sakit. Dialah Tuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan Tuhan, bagi mereka semua Bapak sehingga semuanya itu hanya menjadi kemuliaan oleh Tuhan saja. Berkati juga orang tua kami Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami, sumber rezeki Tuhan. Biara Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga kesehatan agar orang tua kami Tuhan bisa menjadi seluruh berkat bagi Engkau Tuhan untuk kami semua Tuhan dan anak-anakmu. Berkati juga pendeta kami dan juga para sindua Tuhan yang bekerja dalam gereja-Mu Tuhan biar pelayanan di gereja semakin memuliakan nama Tuhan dan banyak jemaah Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan melalui hidup mereka. Ampuni kami Tuhan dan juga berkati bangsa kami, biarlah Tuhan bangsa kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam segala waktu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang Tuhan melakukan firman-Mu. Terpujian nama Tuhan yang selama-lamanya sampai selama penari-Mu. Amin. 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 Namun ku ingin menerimu dengan supracitan di hati Karena ku ketahui Sekali lagi kita akan menerimu adik-adik Untuk ku bangga bakal mengalah seperti engkau Untuk ku bangga Yesus Tak pengorananmu tak ingin aku hijau Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapanku Beriku kesempatan apa yang aku pilih Ku memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin menerimu dengan supracitan di hati Karena ku tahu ingin menerimu dengan hatimu Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di surga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia Yang melibat dalam kehidupan kami masing-masing Sebagian daripada karunia itu Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan Untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan tak kunyamu, Kau dan jiwaku, Semua, Nawa juga hidupku, Maka milikku, Semua, Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah membawa kami ke dalam perencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Tengah punya kekayaan, Dan kekuasaan, Dan kekuliaan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dan memberi engkau damai sejahtera, Amin, 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 dia ini awal Juni nah adik-adik ibadah sudah selesai, kita ketemu lagi minggu depan Tuhan Yesus memberkati dadah, selamat hari minggu ya lho teman-teman kita sudah selesai beribadah tapi sebelum berpisah aku mau nyampein pesan-pesan nih karena kita masih dalam masa pandemi makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya, yang pertama kita harus memakai masker dengan benar apalagi kalau lagi keluar rumah biar kita tidak terkena virus, lalu yang kedua harus menjaga jarak satu sama lain lalu yang ketiga harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir nah yang keempat enak nih teman-teman kita harus makan makanan yang bergizi lalu yang kelima kita bisa melakukan olahraga oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes selamat hari minggu Tuhan es memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya